Halo, selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dedy Darmawan. Kali ini kita akan menelusuri fenomena vampir di daerah Bandung. Sebelumnya kita akan melihat lokasi di mana vampir sering muncul di daerah Bandung. Bisa dilihat? Oke. Oke, rumornya vampir di sini sering menampakkan diri walaupun di siang hari. Kita bisa cari dulu sumbernya dari warga lokal. Ini ada warga lokalnya. Ini kami dari tim ITK On Vacation. Sedang mencari info tentang keberadaan hampir di kawang hobi. Iya sih, sebetulnya saya juga sering mendengar ya isu-isu terkait tentang vampir dan seperti itu. Dan kita lihat bisa agak-agak seperti kalau kita pernah mempun toilet, Pak. Toilet pernah, toilet. Nah, pas di toilet itu sepertinya di sini, Bapak. Pas Edward Cullen naik-naik ketung menjemput gelaswan di sini, Pak. Dan itu berdasarkan legenda dari kawang putih. Bapak tahu kenapa dinamakan kawang putih? Kenapa ya? Itu gara-gara si pampir. Pampir kan warnanya duit-duit. Nah, jadi warna kawang. Itu kayak luar negeri? Nah, benar. Oke, luar negeri. Kalau kita lihat juga di sini, pohon-pohonnya ya, mungkin sama seperti setting film Naruto. Pohon-pohonnya tinggi, lompat-lompat minjanya. Oke, nanti akan kita lanjutkan penelusuran tentang vampir di kawang putih. Sebelumnya mungkin bisa disuk kendaraan yang akan kita gunakan. Ini namanya ontang anting. Bisa dilihat angkotnya tanpa pintu. Oke, nanti akan kita lanjutkan ekspedisi kita ini setelah yang satu ini.